Saya udah siap makeupnya, ini Nye bakal nge-prank Bapak Grabnya, semoga berhasil. Berhasil ya Resnya? Berhasil, berhasil nggak kak? Berhasil. Berhasil, doain, doain. Ayo, Lisa mau pulang. Dada mas. Dada kak. Ini enak makan di mana pak kalau daerah sini? Makanan apa ini? Makanan apa dulu? Makanan yang bisa dimakan. Kan banyak makanan dari apa yang ke Jepang-Jepangan atau Barat-Baratan. Mau ke Jepang-Jepangan? Jepang-Jepangan sih kebanyakan di sana, di Ayon. Sebenarnya sih dekat kalau dari sini. Masalah jadi dateng. Apa? Masalah jadi dateng. Jadi dong. Kayaknya nggak buru-buru kan kesananya. Untuk itu tolnya, itu merah loh ya, macet loh ya. Kalau ada janji atau ini, mendingan agak dimundurin. Ya pacar saya udah nunggu. 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 Nungguin mau nggak dia? Ya karena lumayan ini, lumayan panjang. Coba res aku pinjem telepon lah res dong. Tuh merahnya. Ada perbaikan ton. Tahu lah. Ya ini agak macet. Kayaknya nggak bisa 30 menit. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya jamin nggak bisa 30 menit. Tuh, bapaknya jamin nggak bisa 30 menit. Ya gimana dong? Nggak bisa kan Pak? Nggak bisa. Aku naik motor. Rasa gue disuruh naik motor dong. Ya nggak bisa. Nggak bisa naik motor. Tungguin aja sih orang cuma umur setengah jam aja. Nggak bisa nggak bisa. Ya masa bapaknya suruh ngebut sih? Nggak mungkin. Ya udah. Nih. Dia udah nungguin aku dari tadi. Namanya aku di salon ya. Karena prediksi di GPS aja jalan lancar nih ya. Satu jam sebelas menit. Ini jalan lancar nih. Itu jaman nih ya? Hmm. Bisa lebih. Dua jam. Itu kan prediksi dari Google itu kan kalau jalan lancar. Nggak harus gimana dong. Ya udah sih. Nampak kali putusin gitu gara-gara lotot. Ya kan lo tau gimana dia. Senyumanmu. Masih jelas terkena hadir selalu. Ya kasihan dia udah nunggu. Coba bapak kalau suruh nunggu pasti nggak mau kan? Ya bete sih. Bete. Cuman nggak juru pacarnya yang baru dari salon naik motor juga. Panas-panas. Makin multi-nya. Makin grab car lagi 140 ribu. Iya kan. Misalkan naik motor berarti berapa kilo coba? Kok tega? Dari sini aja kan bisa dilihat tuh berapa kilonya. Tuh 32 kilo. 32 kilo. Senyumanmu. Ya tapi ntar dia kasihan loh nunggu. Panas. Pasti aku naik motor. Ya udah sih. Kan juga nggak disuka sama-sama nunggu aja loh. Coba deh. Bapaknya kan cowok. Ngerti pasti. Ya maksudnya kan kayak. Senyumanmu. Cuman kalau sampe nyuruh lo naik motor ya. Menurut gue bodo aja sih kalau sampe motor. Emang bapak kalau jadi cowok nggak nyuruh naik mo. Pastilah cowok pasti. Ya kalau saya sih nggak. Tuh. Dengan dia nggak mau nyuruh lo aja udah salah. Ya lebih baik kita yang ngalahin. Kan gitu. Kita cowok kan. Ya lebih baik dia yang kesini. Saya yang kesini. Gitu kalau seandainya saya ya. Cinta itu. Hanya ku bisa sentuh. Bisa apa. Hanya bisa memelutmu. Taran sini rumahnya ya. Mendingan saya yang kesini. Mendingan gitu. Udah bagus lah mau nyamperin dia. Maksudnya ya nggak banyak loh. Cewek yang mau jauh-jauh kayak gitu. Ya tapi kan dia nyamperin rumah lo. Buat jemput gue, Ras. Ya tapi kan dari dia ke rumah gue. Dengan banget. Ya kan kasihan. Ya maksudnya dia tuh lagi. Ya baru sembuh gitu loh. Tapi udah sembuh kan. Ya pasti nggak sembuh-sembuh banget. Baru-baru sembuh gitu loh. Dia mau jemput gue loh. Ya jemput lo cuma berapa kilo sih. Cuma nangguin aja kok. Terus itu lo mau naik motor gitu. Mau turun. Ntar dirayu. Sayang rayu. Ya kalau naik motor juga percuma. Lama juga. Sejam juga. Lebih lah. Ya kan nggak naik tol. Ya 32 kilo tuh dua kalinya kok. Senyumanmu. Dari kulit-kulit aja sejam. Kalau naik motor. Coba kalau misalkan. Dari sini. Dua jam berarti laku. Wah tuh. Teleponin, Ras. Bilangin. Bilangin apa lagi sih? Ya bilangin kita masih di jalan. Padahal aku udah makeup-makeup gini loh. Nanti dia suruh cek. Google mapnya. Kalau kita lewat itu. Toh. Kelihatan. Buktinya kan ada. Dimakan merah. Mungkin lo pergi juga sama gue. Please deh. Iya. Menjanjinya kan aku nggak selama ini, Ras. Emang sebenernya dia udah tau belum sih? Udah tau apa sih? Ya itu. Enggak. Lo juga beko sih. Gue udah bilangin. Lo lah kasih tau aja. Ya jangan sekarang. Maksudnya. Gimana ya lo? Lo jalanin hubungan tapi lo nggak full of trust gitu loh. Lo juga berarti nggak percaya kalau dia bakal nerima lo kan? Dia pasti nerima aku. Masih tau kayak gitu. Ya kalau cowok udah nembak kan berarti dia udah suka. Ya udah. Suka atas apa yang dia tau. Bukan apa yang dia nggak tau. Iya nggak apa. Kalau misalnya udah nembak berarti kan udah suka gitu. Udah nerima gitu. Ya kan lo cewe. Lo nggak akan ngerti. Ya bukan masalah ngerti gue cowok atau gue cewe sih. Cuma ini logika aja sih. Kan kita ke rumah lo. Ya udah. Kalau emang sejam ya udah ntar gue nggak kasih. Cuma gue nggak suka aja gitu loh sama dia. Ini aja biasanya nggak macet. Macet. Ya kan bapak berdua kan udah jalan-jalan. Iya. Ya beda rasanya. Bapak emang kalau jalan-jalan sama pacar sama temen sama. Oh gitu. Senyumanmu. Ya udah nikah ya bapak ya. Saya ya? Udah. Oh iya nggak pacaran lagi dong. Yang ada mantan. Oh iya. Oh masih jalan sama mantan. Nggak. Sekarang udah istri kan mantan. Udah punya anak? Udah 2. Dan itu pun ya kita planning ke 5 tahun ke depannya baru punya anak. Jadi 5 tahun setelah nikah ya belum. Ngumpul-ngumpulin lah. Ngumpul-ngumpulin. Harus beli rumah. Beli ini. Karena kalau kita udah keluarga ya susah. Punya rumah sebelum nikah apa sesudah nikah? Kalau mau saya sih sebelum. Nggak susah bareng-bareng. Sebenarnya sih kalau mbaknya ya kan sebenarnya sih cowoknya gitu. Cowoknya yang ini. Ya usah cowoknya. Harus ada pembekan seperti itu ya. Saya mau married nih ya kan. Misalkan saya cowok nih ya kan. Misalkan berarti bapak cewek dong. Jadi seandainya saya mau married ya saya harus punya ini dulu. Oh dulu bapak pas nikah udah punya rumah? Belum. Ngontrak. Tapi sekarang udah. Udah. Alhamdulillah. Ya kita kan emang dia juga mau susah. Ya sekarang kalau misalkan nih. Kita ininya ya kan. Seandainya si cowok itu nggak mau. Nggak punya rumah sendiri lah sama mbaknya ya kan. Ada cowok kan mbak yang ditarik ke rumah dia kan. Iya lah pasti. Jadi satu sama mertua kan. Iya. Nah disitu itu kebanyakan cek coknya. Biasanya gitu. Iya pasti sama mertua. Nah mertua. Dablek gitu ya. Ada gitu. Cowok yang begitu ada. Apa dablek? Dablek itu istilahnya gimana ya. Kayak nggak punya malu atau gimana gitu loh. Nah kalau saya kan nggak enakan orangnya ya kan. Mas punya malu? Istilahnya nggak enak. Oh oke. Malu gitu. Jadi misalkan kita tidur bangun siang ya kan. Sementara di rumah mertua gitu kan nggak enak gitu. Wah ada ya. Apa yang cuma mau pakai baju ini ke rumah gue? Iya kenapa? Itu kan enak tanya gue loh. Jadi gue harus gimana ya? Jangan tahu lah mereka gimana ya. Mengenangkan mereka. Emang bajunya kenapa, Pak? Bapak-bapak kan? Kenapa? Teman. Ya lo ngerti langsung. Iya emang kan. Iya bajunya kenapa. Kalau gue di rumah lho, enggak tahu padahal mereka soal itu gimana Emang kenapa sih bajunya? Kenyam kacanya lah Emang menor banget, menor banget ya pak? Menor banget Iya Ya, kelihatan sih kalau make up Kan sayang Ras Jadi semuanya rambutnya lah Emang kenapa rambut saya ya pak? Lebih banget nih orang nih Kapasnya mana? Bisau nggak ada ya pak? Enggak aja, habis Lagi yang muka-muka saya juga Hebong banget Bapak punya anak kan pak? Tahu-tahu? Ya udah kalau misal ketemu orang tuanya emang nggak sopan ya kalau kayak gini Tung Ya tergantung orang tua sih, akan ada yang berpikiran ini Udah mau nyampe belum kan? Udah mau deket banget ini Emang iya pak ya? Hmm 3 menit lagi 850 meter Ras, bulu mata gue Targa aja Jangan dong Targa aja Au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Aku udah-udah lepas makeup nih Yaaaah Udah Udah Nah Tuh Mana kacau matanya? Apanya lagi? Ah Lagi lo tuh terusnya mikir lah Ya mana? Aku mau lepas makeupnya tadi mana? Gitu ya Bagus yang mana pak? Itu tadi mikir Baru tau saya Cantik ya saya kalo pake wig ya Iya pak ya Cantik sih ya Saya keliatan ngondek banget gak? Enggak ya pak ya? Enggak Ganteng gak saya pak? Ganteng Ganteng Cantik apa ganteng? Terus pake lift ring boleh gak? Kenapa sih? Kenapa sih? Pak saya gimana menurut bapak bagusan yang tadi apa sekarang? Tergantung sikon sih Kalo mau niat ini ya Gak di slotting misalkan itu ya tadi ya kan kalo mau baik-baik aja seperti ini gitu Tuh Jadi nggak bakal saya tukannya perempuan nih Hah? Perempuan kan lebih cocok Gatau deh Perempuan deh Apa lebih cocok perempuan ya? Tuh kan ras mana wika Tuh kan pak Tuh kan pak Tapi saya ganteng gak pak? Ganteng gak? Ganteng kok ini ya Apa? He? ya dilihat dari face kan kalau cowok kan biasanya kucok kayak saya begini ya tapi saya bersih ya makasih loh pak ya enggak sih menurut bapak saya cewek apa cowok ini serius menurut bapak cewek kalau omongannya sih cewek tapi aslinya aslinya menurut bapak dari alisnya juga ya kayak cewek cantik berarti dong cewek makasih ya pak ya udah ada pak jangan ada yang ketinggalan oke 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 oke